BORNEO F.C Mau tak mau harus berusaha keras untuk bisa mengalahkan Madura United Borneo F.C sebelumnya gagal menang lawan Bayangkara F.C di Pekan ke-10 Liga 1 2022 pada selasa tanggal 13 September 2022 Bahkan, pada lagam lawan Bayangkara F.C, Borneo F.C Samarinda yang berada di papan atas klasemen Liga 1 2022 Nyaris pulang ke kota tepian dengan tanpa hampa alias kalah Beruntung, gol di menit-menit akhir lagam menyelamatkan Borneo F.C Samarinda dari kekalahan atas Bayangkara F.C, skor imbang 2-2 Laga melawan Bayangkara F.C di Pekan ke-10 Liga 1 2022 menjadi lagam ketiga pesut etam tanpa kemenangan secara beruntun Sebelumnya Borneo F.C tampil impresif dengan mengemas 5 kemenangan secara beruntun yang dimulai sejak Pekan ke-3 Liga 1 2022 Petaka datang di Pekan ke-8, Borneo F.C takluk dari Persikabo 1973 dengan skor 3-2 Setelah laga tersebut Borneo F.C tak lagi menuai kemenangan Dengan dua hasil imbang didapatkan dari Persita Tangerang dan terbaru dari Bayangkara F.C Benarkah Borneo F.C Samarinda sudah kehabisan bensin? Setelah bermain tandang ke markas Bayangkara F.C, Borneo F.C kembali bermain sebagai tuan rumah di Pekan ke-11 Liga 1 2022 Walaupun bermain di Stadion Segiri Samarinda yang dikenal angker bagi tim lawan Namun kali ini Borneo F.C bakal menjamu Madura United, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah Musim ini Madura United tampil impresif dan menjadi pemuncak klasemen Liga 1 2022 Akankah Madura United jadi tim pertama yang merusak kesucian Stadion Segiri Samarinda markas Borneo F.C? Sebagaimana diketahui, di Liga 1 musim 2022, Borneo F.C belum pernah menelan kekalahan saat bermain di Stadion Segiri Samarinda Dari enam laga kandang, Borneo F.C berhasil meraih lima kali kemenangan dan satu kali hasil seri Sementara itu, dari head-to-head pertemuan keduanya, dari enam laga terakhir Madura United berhasil unggul dari Borneo F.C dengan torehan tiga kali kemenangan Sedangkan pesut etam memoleksi dua kali kemenangan Sedangkan di klasemen Liga 1 2022 saat ini, Madura United yang belum melakoni laga di Pekan ke-10 melawan Persija Jakarta Masih bertengger di puncak klasemen dengan torehan 22 poin Sementara Borneo F.C berada di posisi kelima dengan raihan 20 poin Patut dinantikan laga antara Borneo F.C vs Madura United yang sama-sama berstatus sebagai tim papan atas Liga 1 2022 Akankah Borneo F.C kembali dapat meraih kemenangan atau sebaliknya kalah menjamu Madura United? Terima kasih telah menonton!